Halo, halo, halo semuanya. Jadi ini kita sedang ada di tempat latihan anak-anak ya. Nanti kita akan lihat anak-anak sedang apa ini. Ini sedang sesi mandiri. Ini dikasih soal-soal ada paras juga yang menemani anak-anak. Oke, ini tempatnya di sini. Kita lihat. Wuhh, sedang pura-pura belajar mereka. Ini tidak natural pakai jaket semua. Tapi emang siap sampai. Oh, keren. Sempat dicuci kah? Oh, besok. Halo, semua. Kali ini kita ditemani oleh salah satu wakil tim IMO untuk berangkat ke Jepang kali ini. Silahkan memperkenalkan diri. Halo, semua. Aku Rafael. Aku dari semak penabur Gading Serpong dari Banten. Dan aku mewakili peserta nomor satu, IDN satu, untuk International Mathematical Olympiad tahun 2023 ini. Rencananya setelah lulus SMA ini ke mana nih, Pak? Aku rencananya mau kuliah ke NUS di Singapura. Mengambil apakah? Ambil computer science. No problem. Computer science. Dari matematik ke computer science natural. Banyak hubungan. Sejak kapan nih mulai ikut-ikutan lomba-lomba matematika? Aku sejak SD udah mulai ikut-ikut lomba sih. Awalnya sih sebenarnya cuma coba-coba gitu doang. Kayak siapa tahu gitu kan ikut lomba ini. Oh, dapat juara. Ya, lumayan gitu kan. Sebagai suatu pencapaian gitu. Tapi setelah itu, ya aku mulai merasa olimpiade itu kayak semakin tertarik gitu. Dan ya mulai sejak SMP mungkin aku mulai lebih gencar ikut olimpiade gitu. Lebih ambis gitu istilahnya. Dan ya sampai sekarang aku ikut olimpiade. Terakhir kali di International IMO yang ke-2022. Ketika mulai belajar olimpiade matematik itu apa ikutan lembaga kayak Kumon, Kak, Sakamoto, Kak? Oh. Apa, Kak? Wah ini pertanyaan menarik sih. Dulu aku pernah ikut. Sebenarnya nggak terlalu berhubungan ya. Pernah aku ikut misalnya SMPOA gitu. Itu kayak semacam bisa melatih perhitungan mental gitu. Tapi ya sampai situ aja sih. Saya setelah itu untuk fokusin ke olimpiade saya pernah ikut les untuk yang khusus kayak untuk olimpiade begitu. Jadi belajarnya memang materi yang khusus olimpiade. Dan setelah itu dari SMP saya kebanyakan sih belajar dari pelatih saya di sekolah sama belajar sendiri sih. Nah mungkin di masyarakat matematik itu identiknya dengan berhitung gitu. Menurut Rafael gimana nih pendapat masyarakat umum bahwa oh ini jago matematik pasti hitungnya cepat gitu. Iya kadang aku ketemu orang gitu ketika aku bilang oh aku ikut lomba dan segala macem. Kadang orang kayak balik nanya gitu oh 11 kali 15 berapa gitu kan. Mungkin orang-orang menganggap kalau matematika itu ya kayak gitu dia saksikannya cepat berhitung gitu ya. Tapi kan sebenarnya lebih dari itu. Mungkin kalau yang dipelajariin di sekolah kan matematika lebih ke ya begitu kayak diberikan suatu permasalahan gitu. Disuruh cari oh ini jawabannya apa. Dan biasanya ada rumus-rumusnya gitu yang biasanya disuruh untuk dihafal gitu. Dan bedanya dengan olimpiade matematika sih olimpiade matematika lebih menuntut kita buat mikir lebih kreatif gitu. Jadi bukan mengandalkan dari rumus-rumus yang kita udah diajarin dan ada peraturan yang harus kita pakai di soal-soal jenis apa gitu. Tapi kan olimpiade jauh lebih luas daripada itu. Kita kayak harus memikirkan sendiri bagaimana cara mengecahkan suatu masalah gitu. Ibaratnya begitulah. Oke. Nah, melepaskan diri yang kedua kalinya untuk ikut IMO ya. Ada ekspektasi khusus mengikuti IMO kali ini? Apa target untuk diri sendiri gitu atau bagaimana? Sebenarnya kan aku tahun lalu ya begitu kan berhasil masuk tim IMO juga untuk yang 2022 dan sekarang masuk tim IMO lagi. Jadi, kurasa ya aku ekspektasi untuk lebih mantap lagi sih di IMO ini. Terutama tahun lalu itu aku mau coba untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang aku lakukan tahun lalu selama pengerjaan di IMO. Dan ya sebenarnya aku ikut IMO ini gak sepenuhnya untuk terpaku pada nilai tertinggi gitu ya. Jadi, ya aku bawa santai aja sih. Dan sambil santai menjalani IMO itu ya saya berharap bisa dapat hasil yang terbaik gitu lah. Oke, terakhir nih. Sebagai orang yang berkesempatan untuk berlomba matematik di tingkat yang cukup tinggi. Sedangkan di lain pihak situasi di negara kita, ya tingkat pendidikan matematikanya mungkin masih bisa digunakan dengan lebih baik ya. Dan juga kelihatannya secara umum anak-anak sekolah itu merasa kesulitan belajar matematik. Nah, mungkin punya insight gak apa sebenarnya sih yang terjadi sehingga anak-anak itu kesulitan matematika dan mungkin kira-kira usulan yang mungkin bisa menjadi solusi itu baik dari sisi siswanya atau baik dari sisi pengajar dia mungkin. Mungkin tentang masalah siswa, mungkin gimana ya, kebanyakan siswa yang aku tahu teman-teman aku ya mayoritas gak terlalu suka matematika gitu ya. Mungkin karena ya matematika kan lumayan berbeda dengan pelajaran-pelajaran lain gitu. Mungkin alasan utamanya ya pembelajarannya itu lebih difokus pada hafalan materi gitu ya. Karena sebenarnya kan matematika tuh gak bisa dibandingin kayak langsung dibandingin dengan pelajaran lain kayak fisika atau biologi. Seperti ini fisika atau biologi kayak masih bisa lewat hafalan materi itu masih bisa. Matematika itu mungkin lebih butuh eksplorasi sendiri gitu loh. Bukan cuma mengandalkan materi yang dikasih terus dihafal dan langsung diaplikasikan ke soal. Karena kan sebenarnya dia itu jenis-jenis masalahnya kan ada banyak, jenis-jenis soal-soal gitu kan ada banyak. Dan kalau siswa cuma menghapal rumus-rumus dan materi yang diberikan gitu tanpa mereka coba sendiri, mereka diberikan kayak variasi soal gitu, ya itu bakal kesusahan karena mereka cuma tahu gimana cara nyelesaikan satu masalah yang spesifik ini gitu. Jadi mungkin masalahnya ya terlalu itu sih, terlalu terfokus pada hafalan gitu. Buat kita yang suka matematik mungkin motivasinya internal gitu ya, jadi kita bisa mendengar bahwa ini tuh keren gitu. Nah gimana caranya agar kira-kira hal yang seperti ini tuh bisa ditularkan juga gitu. Jadi nggak sekadar mereka itu, apa, siswa sesuai itu. Pokoknya ya selamat aja gitu masuk matematik. Maksudnya sayang sekali bahwa banyak hal yang sebetulnya menarik dari sudut pandang kita, tapi tidak berhasil diapresiasi dengan cara yang sama gitu oleh orang lain gitu. Dan karenanya jadinya belajar matematikanya itu ya seperti tadi itu cuma dihafal aja. Ya aku maklum sih kalau banyak orang, apa namanya, nggak melihat matematika dengan cara yang sama kayak kita gitu, kayak yang benar-benar suka matematika. Kan sama halnya kalau, apa namanya, lihat seni gitu misalnya, ya kan beberapa orang suka, beberapa orang enggak. Itu sama halnya sih, memang subjektif. Mungkin yang perlu diubah sih dari cara orang itu mempelajari, diintroduce ke materinya itu. Apakah diintroduce dengan cara yang menarik gitu, dengan apa namanya, tidak hanya kayak sebut, oh ini sifatnya ini, 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 tapi bisa juga jelasin, oh ternyata ini ada hubungannya dengan ini dan ya dikaitkan dengan hal-hal lain yang mungkin orang itu kita bisa experience sendiri di dunia nyata, atau mungkin orang itu sudah tahu tentang itu dalam bidang matematika yang lain gitu. Jadi menurut aku, lebih ke penyampaian ini materinya sih, kalau memang misalnya guru bisa menyampaikan materi secara kreatif, nggak bosen gitu, aku rasa, ya, harusnya beaksiswa bisa kayak lebih appreciate gitu matematika. Oke, Rafael, terima kasih atas insight-nya. Semoga sukses dengan IMO-nya dan juga sukses dengan study. Silahkan, terima kasih. Terima kasih, Pak. Halo, selamat malam. Hari ini kita bersama IDN2. IDN2, silahkan memperkenalkan diri asal sekolah kelas berapa. Hai, nama aku Evelyn Lianto. Aku baru saja lulus SMA dari SMA Marsha & Christian School, Surabaya. Nah, berarti bentar lagi udah mau kuliah sih. Nah, kemana nih kuliahnya habisnya? Agustus ini udah mulai kuliah di MIT. Ngambil apa nih? Saya tertarik mengambil jurusan Computer Science, dan kalau bisa juga sama Matematika juga sih. Sebelum sampai ke mewakili Indonesia di IMO ini, kapan sih pertama kali Evelyn ikut Lomba-Lomba Matematika? Kalau pertama kali ikut Lomba Matematika, ya Olimpiade gitu mulai SMP sih. Jadi, tingkat SMP kelas 7, terus ada setahun persiapan untuk ikut OSN SMP. Nah, itu mulai fokus di OSN dan Matematika. Baru mulai SMP ya? Lumayan cepat ya? Dari SD, sudah ikut OSN SMP dan sudah langsung tepat medali. Ya, betul. Untuknya pertama kali ikut OSN juga langsung dapat medali emas waktu itu. Ya, terus apalagi persaingannya banyak teman-teman juga mulainya dari SD. Jadi, mungkin sempat terintimidasi gitu kan. Tapi, untungnya bisa beraih prestasi yang baik. Kalau orang luar melihat itu, seringkali orang luar melihat bahwa ketika seseorang yang jago matematik mengerjakan soal itu, kelihatannya semuanya serba cepat gitu. Ya, ternyata mungkin nggak tahu apakah dibalik itu seperti apa cara belajarnya, apakah misalkan tanpa perlu belajar sama sekali. Mungkin ada sedikit komentar, gimana cara esklin belajar Matematika sih kemudian dikontraskan dengan kesannya bahwa orang yang pintar Matematika itu mengerjakan soal itu tanpa effort dulu. Tahu harus gimana ya soalnya? Wow. Kalau saya sendiri sih, dari saya, ngerjain Matematika itu perlu banyak banget latihan soal. Dan nggak cuma latihan soal. Mungkin kalau ngerjain orang yang jago ngerjain soal gitu, langsung cepat dapet. Itu karena pemikiran mereka, cara berpikir mereka itu sudah terlatih dari latihan soal itu. Dan selain latihan soal, mereka juga kayak ulet banget istilahnya. Jadi mereka, kalau ada soal yang nggak bisa dikerjain, yang susah lagi ngestuck gitu, mereka pasti ngotot terus biar sampai selesai gitu. Nah, terus kalau misalnya beneran ngestuck, baru ngeliat solusi. Dan itu pun nggak sampai semuanya. Mungkin separoh, ya nggak sampai separoh, lihat tiket ada hint gitu kan. Siapa tahu bisa. Nah, itu tuh motivasi dari cara berpikir kita yang bisa dilatih dan untuk mengerjakan soal-soal baru dan original di Matematika. Jadi, mungkin kesannya gitu orang-orang yang non-math gitu, melihat orang yang belajar Matematik itu, kok bisa lama belajar Matematik? Kalau buat saya sendiri sih, saya nggak merasa belajar gitu. Maksudnya belajar dalam artian seperti kita harus mengkondisikan diri, memaksakan diri sendiri untuk melakukan hal ini. Ketika belajar Matematik itu seperti apa gitu? Kebarnya bisa berjam-jam. Ya, saya setuju sih. Kalau belajar Matematika, nggak terasa kayak belajar. Soalnya, ya Matematika itu kan dipahami gitu kan. Bukan dihafal atau diingat rumus-rumusnya. Tapi dipahami, terus kita coba mengaplikasikan apa yang kita pelajari untuk soal-soal yang baru. Dan soal-soalnya, terutama Olimpiade gitu, menurut saya lebih terasa seperti puzzle gitu, daripada masalah atau persoalan yang perlu diselesaikan. Nah, terus puzzle, siapa yang nggak suka puzzle gitu kan. Terus seru banget. Kadang perlu ide-ide yang kreatif untuk diselesaikan. Jadi, salah satu kata kuncinya perlu ulek ya, dan ngotot gitu. dan itu salah satu hasil dari belajar Matematika itu level kita untuk untuk tahan, menahan penderitaan, untuk tetap berusaha untuk mendapatkan solusi itu semakin lama, semakin tebal gitu. jadinya bisa sangat lama untuk mencoba mengerjakan sesuatu. Iya, betul. Apalagi kalau udah lama ngerjain soal, terus udah selesai gitu kan. Wah, seneng banget. Oke, untuk Imo, kali ini kan Imo yang kedua ya. Ada target khusus untuk pribadi. Kalau tahun lalu saya dapat perunggu, tahun ini saya pengen revenge sih. Saya pengen balas dendam dapat yang lebih baik lagi. Oke, terakhir nih, apa? Kondisi permatematikaan di Indonesia itu kan ya, tidak terlalu cerah dalam artian bahwa banyak siswa yang menganggap matematik itu sulit. Dan ya, nggak suka belajar matematik kira-kira seperti apa nih? Yang yang sulit lihat apa asal ini terjadi, kemudian apa yang bisa sedikit diperbaiki baik dari sisi siswa atau dari sisi pengajar. Silahkan. Mungkin sih dari sudut pandang melihat matematika seperti apa gitu kan ya. mungkin kalau soal-soal sekolah dikasih cara untuk ngerjainnya, terus lakukan hal yang sama untuk ngerjain soal-soal lain ya. Cuma diganti angka-angka doang gitu paling. Dan itu kayak jadi bosenin, terus ya mungkin bisa dianggap susah untuk belajar cara-caranya tanpa memahami konsep dibalik matematika itu sendiri. mungkin itu yang bikin orang gak suka sama matematika gitu. Karena gak dipahami ini maksudnya buat apa. Kenapa kok pakai ini terus tiba-tiba muncul jawabannya gitu. Itu sih. terima kasih atas waktunya good luck dengan umurnya dan juga studi BMI terima kasih Pak. Oke kali ini kita akan ngobrol dengan IDM3 IDM3 peserta pemuda di SIPC silahkan perkenalkan diri umurnya berapa asal sekolah dari Mas berapa? perkenalkan nama saya Evan Nathanael saya dari sekolah SMA Yosudarso Batam saya tahun ini 16 tahun dan saya sekarang kelas udah udah menaik kelas 11 apa nih mula-mula ikut-ikut olimpia dari matematika dan apa yang membuat tertarik untuk ikut terkecimpur di dalam olimpia kalau gak salah itu dulu saya kelas yang benar-benar mulai ikut itu kelas 4 SD mungkin sekitar gitu kalau gak salah itu dulu dulu tuh saya ada les kayak Sakamoto gitu itu soalnya tuh pas saya kecil saya merasa menarik soal matematikanya kayak puzzle-puzzle gitu kan baru pas kelas 4 saya ada temen yang ngajak ikut lomba baru kebetulan saya menang jadi ikut-ikut terus sampai sekarang untuk di IMO tahun ini kita kira apa target harap saya berusaha mendapat medali ya medali apapun saya sangat bersyukur gitu tapi kalau untuk warna pedalinya saya belum tahu kalau bisa yang terbaik ke depan punya bayangan gak kuliahnya nanti mau ngapain ya mungkin jalur yang standarnya sih biasanya ke CS tapi siapa tahu anda berbeda saya belum punya belum keputusan tapi kira-kira mungkin mendekati CS apanya dari matematik yang membuat anda paling tertarik kayak soal matematika itu sering menarik kayak kita lihat soalnya oh kok bisa kayak gini gitu apalagi kalau suruh buktiin sesuatu yang kayaknya enggak enggak kelihatan gitu kayak uh ternyata bisa diginiin enggak ternyata berbeda cantik gitu saya suka kalau mengerjain yang soal cantik gitu apalagi kalau bisa menyelesaikannya kan terada kepuasan tersendiri dan ya itu yang membuat saya suka nah ini yang mungkin apa agak sulit untuk ditularkan kepada orang lain bahwa orang-orang tidak melihat matematik dengan cara pandang yang sama maksudnya mereka enggak surprise terhadap sesuatu sebagai seperti halnya evan misalkan oh ini kok bisa begini buat orang lain mungkin apanya yang menarik kira-kira gimana nih biar apa matematik itu bisa lebih diapresiasi sebagaimana halnya misalkan kalau kayak saya enggak bisa nyanyi tapi mendengar musik yang bagus ya suka-suka aja kira-kira apa nih yang bisa dilakukan berbeda di sekolah kita gitu agar lebih banyak sesuai yang suka matematik saya rasa jangan terlalu terpaku pada kurikulum yang sekarang ada gitu karena di sekolah kan cukup standar gitu kayak kasih materi kerjain latihan soal ada ulangan lanjut materi baru kayak itu saya merasa dan soal-soalnya kan bentuknya mirip-mirip semua itu saya merasa kayak enggak ada tertarikan yang bikin orang tertarik jadi mungkin saya rasa untuk sementara kayak buka dari sumber-sumber lain atau nanya dari teman-teman yang suka matematika biasa pasti ada di sekolah ada yang suka matematika gitu kayak kenapa suka matematika atau kayak tunjukin mungkin ada kayak fakta-fakta menarik gitu kadang di Youtube ada kayak apa dilema atau apa gitu matematika yang menarik gitu kayaknya mulai dari situ bisa ditanamkan kesukaan pada matematika menurut Anda kira-kira diskonsepsi apa yang sering apa yang Anda lihat misalkan teman-teman Anda menganggap Anda itu seperti apa gitu padahal khususnya mengenai matematika gitu teman-teman saya kira orang matematika itu semuanya nerdy kayak belajar terus gak pernah ini gak seru gitu tapi sebenarnya enggak sebenarnya itu orang matematika itu seru-seru cuman kadang ya serunya agak berbeda dengan orang-orang biasanya candaannya agak beda gitu kalau miskonsepsi tentang matematikanya sendiri mungkin banyak orang yang kira matematika itu ngitung cuman ngitung atau ngitung ada rumusnya gitu-gitu padahal banyak sekali bidang matematika yang sebenarnya gak lebih dari itu bisa dieksplore jadi lebih fun lebih menarik gak terkekang pada hitung-hitungan yang mungkin terkesan membosankan atau terlalu rigorous gitu ya dibalik apa yang orang lain lihat itu semua pasti ada backstory-nya gitu jadi ya kan tidak pasti yang kita bisa mengerjakan itu pasti semuanya karena kita udah belajar duluan udah latihan duluan dan mungkin belajar sama latihannya itu gak kelihatan di depan mata orang tapi sebenarnya itu membutuhkan banyak waktu dan itu kita menghabiskan waktu luang kita kadang-kadang untuk mengerjakan belajar matematika jadi mungkin kelihatan lebih effortless tapi sebenarnya enggak juga juga kadang-kadang meskipun kita belajar hal yang lain tanpa kita sedari level kita naik jadi soal yang mungkin baru tapi levelnya karena sudah di bawah level yang sudah pernah kita kerjakan jadinya terasa lebih mudah kayak main game mungkin motoriknya udah jauh dikasih game yang lain juga bisa di transfer skill oke Evan makasih good luck dengan imonya mudah-mudahan mendapat medali yang kita sekedar medali baik terima kasih oke kali ini saya bersama IDN Pak Rizky Ananta Dewa selamat malam selamat malam silahkan perkenalkan diri nama sekolah kelas berapa nama saya listri Jendera Ananta Dewa saya sekolah di SMA negeri lima terapaya saya kelas 12 habis nulus dari SMA lanjut gimana saya ambil computer science di University of Toronto oke ke Toronto kenapa gak ambil matematik aduh kemakan sales CS makan sales CS tapi ya silahkan explore aja di selalu lebih apa enggak terlalu rigid batas-batasnya yang CS masih tetap belajar matematika yang matematika masih bisa belajar CS jadi jangan terlalu apa membatasi diri sendiri belajar apa saja yang kamu iya pak oke untuk ikut olimpiade matematika ini dulu ceritanya gimana sih sampai bisa ikut-ikutan olimpiade matematika sejak kembang dulu saya pertama kali olimpiade matematika saat SD kelas 3 belum kali saya ikut yang lombanya KPM lupa saya lombanya tapi saya gak dapat membedakan apa-apa terus saya kan cuti gitu kan olimpiade kelas 4 awal kayak ada lombongan klub gitu kan masih sepi gitu gurunya bingung kok dia yang ikut jadi saya coba aja ikut terus saya punya buku terus saya soalnya gitu eventually itu saya coba ikut lagi emas itu itu kan masih bukan OSN OSN baru ikut di kelas 5 gitu saya gak tahu OSN itu apa itu apa specialnya gitu kan terus saya lanjut terus saya lolos OSK OSP OSN gitu ya saya ikut olimp itu SMP saya ikut sekali saja kena kelas 7 gitu kelas SMA saya ikut tiga kali dari SMP kelas 9 kelas 10 kelas 11 gitu kelas 7 itu langsung emas enggak perunggu perunggu itu dapat medal gak boleh ikut lagi oh SMP dapat medal gak boleh ikut apapun iya nah untuk IMO kali ini ekspektasi buat diri sendiri wah ekspektasi saya moga dapat medal gitu tapi saya mencoba atas ikan diri saya itu bisa mendapatkan medali perak gitu oke belajar matematika ala dewa gimana nih cara ala dewa ini saya intinya itu saya kalau tidak tahu pegangan mau kemana gitu belajar ini itu kayak aduh bingung mau pilih apa gitu saya sih mending cari buku gitu yang olimp gitu kan ada tuh kayak yang lecture notes gitu banyak yang olimpiad seri itu bagus sih buat belajar biasa struktur gitu selesai kalau baru pertama kali terjun olimpi itu mending belajar lecture notes olimpiad yang buat yang junior dulu kan ada dua volume gitu kan terus nanti kan bisa anjur ke yang senior gitu yang lecture notes gitu yang suji aku itu itu bagus kalau baru pertama kali olimpi gitu kayak gak tahu mau kemana gitu kan mau belajar php tapi kayak tertarik ke belajar apa namanya geok gitu kan pecah gitu kayak fokusnya ngeblur gitu mending main lecture notes aja habisin satu bab dulu kalau udah jenuh atau kayak mau lanjut lagi bebas gitu bisa lanjut lagi atau istilah sejenak gitu lanjut lanjut nanti tambah pintar itu karena saya denger itu contohnya itu kayak Evan Nathan Ali itu kan sebelum saya kan di Dantiga itu katanya gak jago tapi habis belajar lecture notes jadi jago gitu nah terus saran saya kalau bisa coba belajar bukunya Tito Andresky itu work it banget itu bukunya buat udah-belajar yang udah advance gitu advance semi-advance gitu gitu ada yang olimpiat laser itu bagus buat yang pemula itu gak apa-apa yang olimpiat challenge itu agak susah buat pemula tapi kalau udah kayak semi-advance itu orangnya itu bisa belajar itu gak apa-apa terus kalau mau belajar geometry itu bisa belajar ecology geometry in olimpiat olimpiat itu by Evan yang itu itu 10 bab materi sama 1 bab isinya soal-soal cantik gitu bagus itu buat belajar buat belajar geo gitu kombinantori itu ada bukunya si pranas selirang itu juga bagus tapi soalnya masalahnya itu action banget gitu masalahnya sih tapi buat anak-anak pranas gitu tapi kalau kamu mau belajar gitu siap-siap aja karena itu materinya itu asalnya elementari tapi pemikirannya susah gitu kayak bisa sampai satu soal gitu jadi bahaya kalau itu ada buku bagus namanya modern olimpian in number theory by siapa gitu tapi ada kok gratis di web juga di website ada ada web nya gitu bisa kapan apa kapan seseorang memutuskan boleh membaca solusi dengan versus mencoba sendiri terlebih dulu kamu bagaimana kalau kamu menurut saya biasanya itu batas-batas saman itu kalau bentar lagi dikit solve itu kayaknya gak apa-apa kayaknya baca solusi gitu betul lagi dikit solve itu kayak contohnya itu kayak aduh ini kan kayak kayak demand ada itu udah kebapar semua kayak tinggal nas gitu kan gak apa-apa baca solusi dikit uang terus kedua itu kedua kalau mau baca solusi itu jangan langsung plek sampai bubar gitu semua walk terusnya solusi itu tahu semua gitu baca sedikit sedikit dulu kayak lagi kayak pertama kali gitu kamu soal gitu kan no no ada arah gitu mau kemana gitu kayak udah gak tahu kemana lagi mungkin kita berjam-jam gitu kan gak tahu kemana gitu baca satu line dululah satu line satu kalimat gitu jangan baca satu paragraf dulu jangan dulu dua lain gak apa-apa sih dua lain kalau satu lain masih belum menjelaskan secara tururuh gitu kan jadi kalau udah kamu lagi gitu sampai setak setaknya berjam-jam gitu ulang lagi jangan baca seluruh semua yang penting tahu idenya apa gitu dan seterusnya gitu oke nah sekarang kalau untuk matematika sekolahan banyak dari siswa Indonesia kesulitan belajar matematika gimana sekarang saran agar lebih menyukai matematik saran agar bisa lebih percaya dari matematik sekolah sama matematik olimp itu beda sih menurut saya itu lebih ini lebih interesting dari matematik sekolah menurutku bener karena dari saya kurang seneng sama matematik sekolah gitu yang penting selesai tugas sudah lah selesai gitu tapi buat orang lain untuk survive matematika sekolah aja juga pulik gimana bu aduh soran saya itu penting cari latar belakangnya gitulah cari statistika itu kan langsung dibabarin apa lembanya itu rumus gitu kan kayak apa gitu menurut saya itu kan itu kan advance kan tapi menurut saya baca latar belakangnya gitu kayak mengapa itu diciptakan gitu kan terus buat apa ini kenapa aja graf nya gitu kayak eh bukan grafik kayak tabel grafiknya gitu kan yang ada buang bagi gitu terus terus kalau bisa dibuktiin itu dibuktiin aja contohnya itu kayak materi lingkaran ada lingkaran sama lingkaran gitu kan masih bisa dibuktiin gitu tapi kan butuh waktu lama makan waktu lama juga kan karena sekolah bukan hanya tentang matematika saja hanya ada ada cerita puluhan apa lain selain matematika aslinya jadi prioritas aslinya oke terima kasih good luck dengan timonya dan juga good luck dengan kuliahnya di kalang terima kasih banyak terima kasih ya pak oke kali ini kita bersama IDN5 silahkan memperkenalkan diri nama asal sebala seberapa perkenalkan nama saya Axel Giovanni Hartanto biasa dipanggil Axel ini baru aja lulus dari SMA karisma bangsa jadi sekarang udah mau masuk ke kuliah lanjut kuliah kemana nih dan ngambil apa lanjutnya ke NUS Singapura ambil computer science udah mudah double major dengan math lagi dipikirkan lagi dipertimbangkan oke bisa cerita kapan anda mulai berkenalan dengan olimpiade matematika apa yang buat anda tertarik untuk lomba lomba sebut itu aku pertama kali ikut lomba olimpiade itu dari kelas 4 SD dan sampai sekarang udah lulus SMA itu masih ikut terus lomba olimp itu awalnya karena suka mat terus direkomendasi juga sama kakak kelas yang kebetulan anak olimpiade terus iseng ikut lomba dan akhirnya tertarik jadi lebih belajar olimpiade terus fokus ke olimpiade dan ikut-ikut OSN bisa cerita enggak perjuangan untuk akhirnya bisa mewakili Indonesia di IMO berapa kali ikut latihan sampai sekarang akhirnya bisa lolos akhirnya jadi saya ikut platnas SMA itu tiga kali yang pertama itu saya cuma sampai di tahap satu doang lalu saya balik lagi ke OSN mendali emas terus disitu platnasnya bisa sampai tahap tiga udah tahap terakhir tapi enggak lolos saya IDN tujuh nyaris lalu tahun depannya ikut lagi dan akhirnya berhasil di IDN lima lolos ke IMO oke untuk IMO kali ini apa ekspektasi Anda di targetnya apa kalau untuk target pribadi saya menargetkan silver medal atau setidaknya membawa pulang medali dan untuk kalau target Indonesia saya berharap Indonesia bisa peringkat 20 minimal bisa cerita enggak gimana Anda belajar matematika kalau belajar matematika lebih ke mungkin banyak kelatian soal ngerjain soal-soal gitu saya juga kebetulan ada guru les jadi saya belajar dari soal-soal yang diberikan guru les itu dan juga kadang kalau ada pengenalan materi yang materi yang sudah mulai susah itu berarti harus dipelajari dulu materinya kayak teoremnya pengaplikasiannya terus baru diaplikasikan ke soal-soal latihan soal yang banyak gitu apa pendapat Anda mendengar perspektif orang lain wah kamu jago jangan selama begini langsung tahu gimana caranya gitu sebenarnya juga enggak bisa langsung jago juga sih kalau misalkan kita bisa langsung dapat dapat itu dari kita latihan soal terus kebiasa aku pun enggak semua soal bisa langsung dapatkan satu soal satu jam itu minimal bisa dapet atau enggak setengah jam buat ide awal sketch awalnya kalau memang yang sudah banyak latihan sudah kebiasa dan dengan berbagai macam tipe soal mungkin bisa melihat soal langsung dapat tetapi itu itu kan karena sudah banyak latihan dan sudah menemukan berbagai macam soal apa rahasia perolimpiade matematika yang mungkin buat orang lain itu enggak tahu bahwa oh ternyata belajar olimpiade matematika itu kayak gini apa ya yang jelas ya pasti banyak latihan soal dari ops dari banyak banget sumber di ops terus juga mungkin bisa mulai coba cari topik yang disukai antara ACGN itu ajabar geometri kombin sama number teori itu ada yang cari yang emang suka terus bener-bener dibuat expert banget disitu gitu biar nanti kayak apapun soal yang keluar di IMO gitu misal atau planas yang matri itu kita udah pasti bisa gitu tapi yang lainnya juga tetap dipajari tapi seenggaknya punya satu yang expert itu kayaknya sangat membantu oke gimana menurut pendapat Excel yang melihat bahwa orang-orang itu berpikir berprasangka bahwa untuk bisa lolos ke level yang ini itu lebih mengandalkan talent dibanding hardworking gimana nih untuk pendapat Excel sebenarnya sih ya mungkin talent orang beda-beda tapi tetap hardworking itu apa ya yang tetap paling mempengaruhi lah kalau dilihat juga kan yang lolos IMO itu kan gak semuanya udah dari SD menang-menang lomba gitu atau dari SMP kan semua tetap startnya dari bawah jadi tetap ada prosesnya masing-masing sih dan yang bekerja lebih keras kan berkembangnya juga lebih pesat jadi nanti pada akhirnya juga yang bakal lolos yang lebih kerja keras bukan yang sekedar talent mungkin orang lain gak tau anak-anak olimpiadi itu sekeras apa gitu belajarnya mungkin bisa ngasih insight gitu mungkin ada Excel sendiri atau Excel tau siapa yang belajarnya oh kayak begini orang ini belajarnya gitu membuat kita lebih termotivasi untuk juga ikut belajar lebih keras gitu oh iya jadi ya emang yang pasti gak bakal kelihatan dari luar ya kalau orang belajar kan juga kita gak mungkin pamerin gitu kita belajar ya selain dari tugas utama kita yang udah di sekolah itu kan kita harus nyisikan waktu buat ngerjain soal olimpiade gitu ya kalau saya sendiri waktu SD itu saya waktu paling semangat waktu SD awal banget ikut olimpiade itu saya pernah sampai izin dari sekolah gitu buat pergi ke Semarang les tiap hari dari pagi sampai sore gitu sama berapa hari put into perspektif waktu itu lokasi kamu di mana oh waktu itu kan saya di Solo jadi saya sampai izin ke Semarang gitu nginep berapa hari les dari pagi sampai malam gitu kan itu masih awal ikut olimpiade jadi masih ya awal mula di awal gitu terus juga kalau saya lihat teman-teman yang lain itu juga ngerjain soal terus gitu ya bisa dibilang itu kalau ada waktu luang ya ngerjain soal gitu kayak ya itu udah bagian dari hidup sehari-hari gitu lah hal yang wajar gitu untuk ngerjain soal di waktu luang gitu nah apa yang yang membuat tahan bisa berjam-jam gitu bukan orang orang luar kelihatannya kamu bisa kuat belajar gitu kan kita ngerjain soal belajar kira-kira apa nih yang berbedakan dengan belajar hal yang lain gitu ya faktor sih yang pertama itu ya ketertarikan ya mungkin karena kan kalau udah ketemu soal terus udah mau banget nyelesai ini soal kalau belum sampai selesai kan pasti gak enak gitu atau greget jadi kan pengen lanjut terus sampai selesai itu juga terus juga ya gimana mungkin ya emang hobinya ngerjain soal gitu jadi ya tahan aja gitu oke terakhir nih apa nih apa usulan untuk lebih membuat matematika more accessible lebih bisa diakses oleh lebih banyak orang lain lebih banyak orang lagi gitu orang-orang gak takut dengan matematika gitu khususnya matematika sekolah ya matematika olimpiade mungkin mungkin memang bukan untuk setiap orang tapi setiap siswa akan belajar matematika apa nih yang yang bisa diubah mungkin dari sistemnya atau dari sisi siswanya juga mungkin ya pertama tuh dari siswanya perspektifnya perspektifnya harus diubah dulu kalau matematika tuh bukan yang sesuatu yang susah banget gitu karena kan ya perlu banget buat latihan soal dan memahami konsep sih kalau matematika ya jadi ya terus juga dari sistemnya tuh mungkin kita perlu belajar konsep dan dasar-dasarnya dulu sampai mateng terus harus di aplikasikan juga ke soal-soal biar benar-benar paham gitu gak misal belajar di kelas SMP nanti waktu SMA udah lupa gitu kan sama aja harus ngulang lagi kan jadi dan matematika tuh kayak kepakai terus gitu udah kita pelajari jadi jangan dilupakan gitu apa yang udah pernah dibelajari itu ya nanti akan kita pakai lagi gitu materi SMP kepakai di SMA gitu misalnya oke Excel terima kasih good luck dengan IMO-nya dan studi lanjutnya di NGS ya makasih oke kali ini kita bersama IDN6 silahkan memperkenalkan diri nama asal sekolah kelas berapa sekarang nama saya Joshua Marvel Solomon saya sekolah di SMA 1 Penabur saya dari Jakarta dan sekarang tahun lalu saya kelas 11 sekarang naik kelas 12 oke sejak kapan Anda ikut perolimpiade matematika saya pertama kali ikut lomba matematika saya itu kayaknya kelas 2 itu saya di OSD itu sekolah saya ngadain lomba yang ikut gak terlalu banyak sih cuman waktu itu kebetulan saya juara 1 dan ya untuk OSN sih saya udah ikut dari SD juga mungkin pertama kali kelas 4 sehingga saya tapi waktu itu di SD saya gak pernah lolos ke nasional selalu berhenti di provinsi gitu di SMP saya pertama kali juga gak lolos ke nasional yang kedua kali pas tahun 2020 baru saya lolos ke nasional dan saya menang perak terus kemarin terakhir kali di SMA saya OSN menang medali perak untuk Imo kali ini bisa cerita perjuangan untuk terpilihnya untuk wakil Indonesia ke Imo sebenarnya ya tahun lalu saya pas masih baru awal-awal seleksi buat OSN saya gak jalan kasih bakal ke apa ya ke pelatnas sampai setahap ini gitu soalnya saya waktu itu jujur OSN gak yakin bakal lolos gitu soalnya kebetulan sekolah saya lumayan kuat gitu kan jadi sayangannya lumayan jago-jago juga jadi ya saya waktu itu untung ada waktu masanya saya kayak belajar terus gitu sebelum sebelum OSN saya pas masa libur gitu saya belajar terus ya mungkin saya rasa progres saya apa saya percepatan di situ sih kemampuan saya tapi perjuangan ya saya ya itu kadang-kadang saya menang OSP menang OSN gitu kayak saya gak nyangka gitu ya mungkin karena berdoa mungkin pertolongan Tuhan tapi intinya memang perjuangan sama berdoa itu harus sama-sama lah dilakukan Anda merasa apa peningkatan skill yang paling signifikan itu kapan itu mungkin pas kelas 10 mau naik kelas 11 saya lupa deh itu libur kapan gitu saya kayak liburan walaupun saya kayak pergi jalan-jalan gitu sama keluarga saya belajar terus di hotel saya belajar mikir gitu tapi ya itu sih pengalaman juga dari lomba dulu pas SD saya inget kelemahan saya itu suka gak teliti jadi kayak ada hal-hal yang saya lupain gitu ya itu pengalaman juga sih jadi kayak ikut lomba banyak itu kayak ngajarin saya apa yang saya kurang dan ya yang penting harus kayak belajar dari ya kekurangan kita lah yang kekurangan kita harus diperbaikin gitu oke tadi cerita apa pas libur pun malah mengerjakan soal itu motivasinya lebih ke mana memang pengen apa pengen ikut lomba atau memang soalnya yang seru gitu ya dua-duanya sih saya kalau jujur kalau saya gak suka matematika ya ngapain saya ikut gitu kan ya tapi juga saya tahu kalau ikut lomba itu kan kayak terbuka peluang lebih besar kalau untuk belajar di setelah SMA gitu ya target saya dulu yang saya belajar rajin-rajin itu ya cuman OSN sih yang penting kayak lolos OSN dapat medali saya udah seneng dan ya ternyata sampai sekarang saya bisa terpilih IMO gitu oke untuk IMO kali ini apa nih targetnya nih sebenarnya sih saya untuk sekarang medali dapat medali udah cukup seneng cuman untuk target mungkin sekarang perak medali perak oke sip 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 nah ini kan apa belajar matematik itu enggak semua orang yang merasa suka matematik misalnya ini bukan spesifik matematika oleh kandit tapi matematika di sekolah aja kira-kira kenapa begitu ya dan apa yang bisa memperbaiki hal-hal tersebut mungkin ada yang perlu diubah dari sisi sistemnya atau mungkin dari sudut tangan siswanya mungkin mana menurut so menurut saya sih kalau saya denger dari cerita teman-teman saya mungkin orang tuh males belajar matematika karena salah satunya tuh mungkin kayak yang dipelajarin di SMA itu udah dianggap kurang berguna gitu di kehidupan mungkin tapi dan yang bikin orang males belajar itu juga menurut saya kayak kalau matematika apa ya ada soal yang perlu mikir dikit gitu itu orang biasa males gitu karena kayak perlu mikir mereka gak mau pikirin gitu mereka maunya ada caranya gitu ada langkah-langkahnya yang mereka bisa ikutin dan selesai gitu soalnya soalnya kan matematika tuh gak bisa kayak pure hafalan kayak biologi misalkan ditanyain apa jawabannya pasti apa gitu ya mungkin mindsetnya juga ya harus berubah kalau mau belajar matematika dengan efektif gitu harus berani mikirin suatu soal yang kita gak tahu dalam apa pertama lihat langsung tahu jawabannya gitu output terbesar dari belajar matematik itu apanya sih sebenarnya apa yang kita belajar matematik itu kalau saya sih saya belajar dari matematika ya itu kayak ngelihat suatu masalah jangan nyerah dulu gitu kayak ya apa ya jangan maunya nyaman-nyaman aja gitu selalu pikirin solusi yang terbaik untuk suatu soal jangan cuman kayak ngelihat soal kalau gak bisa atau ngelihat suatu masalah kayak sulit gitu terus abis itu kita tinggalin gitu itu mungkin mental yang kurang bagus kalau untuk mau belajar matematika gitu jadi itu ini ya apa untuk mengerjakan soal matematika perlu apa perlu ketahanan untuk berpikir dan juga sebagai outputnya karena kita terbiasa ditutup untuk mikir kita jadinya lebih tahan lagi gitu jadi kita apa mungkin buat yang lain gak mengetahui bahwa belajar matematika itu sering menyakitkan nantinya kita ngerasa eh ini itu kok gak bisa gitu harus bisa gitu nah apa dengan belajar matematika itu meningkatkan toleransi kita untuk untuk bisa terus nyoba-nyoba nyoba-nyoba gimana menurut apakah punya pengalaman yang serupa gitu ya itu ya mungkin biasa sih kalau saya kerjain soal yang sulit gitu saya nyoba-nyoba terus di kayak ya soal latihan gitu lah kalau buat olimpiade itu sering kalau buat latihan matematika saya gak dapet gitu cuman ya biasanya sih kalau saya kayak bener-bener bingung banget gitu kayak gak bisa diapa-apain lagi saya biasa nanya orang sih nanya tapi gak nanya langsung dijelasin biasanya saya minta bantuan hint atau gimana gitu oke terima kasih Joshua atas waktunya bulat dengan semuanya mudah-mudahan mendapat apa yang di target oke terima kasih pak selamat menikmati